Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Jambi, selama bulan Agustus terpantau 110 titik panas di Provinsi Jambi. Titik panas yang terbanyak terdapat di Kabupaten Serolangun, yakni 47 titik panas. Masih munculnya titik panas karena wilayah Provinsi Jambi masih berada pada musim kemarau. Untuk musim hujan sendiri diprediksi akan terjadi pada akhir September 2021 mendatang. Koordinator Bidang Informasi BMKG Jambi, Anissa Fauziah, mengatakan titik panas di Provinsi Jambi semakin berkurang seiring dengan intensitas hujan yang berlangsung selama dua pekan terakhir di wilayah Provinsi Jambi. Hujan yang terjadi dua pekan tersebut merata terjadi di wilayah Provinsi Jambi. Jumlah hotspot itu juga menurun seiring dengan banyaknya hujan dua pekan terakhir di wilayah Provinsi Jambi. Artinya ada penurunan hotspot dengan adanya curah hujan? Iya. Untuk Agustus ini berapa hotspot Pak? 110.